PONSEL PINTAR Sulit rasanya mengikuti perkembangan teknologi? Hei, kamu mau membeli pemutar kaset saya? Harga ponsel pintar makin mahal, kameranya pun makin banyak. Tapi tentu ada alasan di balik itu. Mari terjun ke dunia teknologi dan menggali hal-hal paling luar biasa. Kita mulai dari poni. Kenapa sebagian besar ponsel pintar berponi? Maksud saya, tampilan dengan lakukan yang agak aneh itu. Alih-alih area hitam penuh di atas, ada sedikit lekukan di layar sebagai ruang untuk kamera depan dan kadang speaker. Pabrikan ingin memperluas layar. Manfaat lekukan ini tidak banyak. Tapi produsen percaya, akan lebih mudah menjual ponsel dengan layar luas dibanding ponsel dengan layar lebih kecil. Produsen juga terus menambah jumlah kamera ke ponsel untuk meningkatkan kualitas foto. Kamera di SLR punya lensa besar dan bodi yang kuku. Sedangkan ponsel tidak mampu mengambil foto bagus cuma dengan satu lensa. Kamera Dual Plus berusaha membuat foto terlihat lebih profesional. Kadang untuk melakukannya, kamera bekerja secara terpisah. Foto pertama yang diunggah di internet berasal dari CERN. Itu adalah foto The Horrible CERN Girls. Grup komedi yang terdiri dari karyawan dan rekan-rekan ilmuwan di lembaga tersebut. Usia email lebih tua dibandingkan World Wide Web. Email ditemukan pada 1960-an. Tapi saat itu, pengguna cuma bisa mengirim surat ke pengguna lain yang punya komputer sama. Terkadang, kedua pengguna harus online untuk menerima email. Pada tahun 1971, barulah kita bisa mengirim surat antar host lewat ARPANET. Jaringan sambungan paket jangkauan luas pertama. Ratu Inggris mengirim email pertamanya pada 1976. Sekitar 40% lalu lintas internet tidak dilakukan oleh manusia. Biasanya, robot yang mencoba mengambil data. Faktanya, ada forum online yang seluruhnya dijalankan oleh robot. Mereka menggunakan model untuk membuat postingan yang meniru postingan sungguhan. Pengguna yang berkomentar dan berinteraksi dengan postingan tersebut juga robot. Wah, saya jadi merinding. Tiongkok punya jumlah pengguna internet tertinggi, 748 juta. Diikuti oleh India, 455 juta. Jika dijumlahkan, pengguna internet di kedua negara itu lebih banyak dibanding seluruh populasi Eropa dan Amerika Selatan. Nintendo awalnya merupakan perusahaan kartu bermain pada 1889. Sekitar tahun 1960-an, perusahaan tersebut mulai membuat mainan dan hampir satu dekade kemudian membuat video game. Ponsel pintar semakin mahal beberapa tahun terakhir ini. Sehingga, kurang dari 10% orang yang mampu membeli ponsel seharga 15 jutaan rupiah. Harga mahal itu akibat fitur canggih di dalamnya, seperti pengenalan wajah, sejumlah kamera, dan prosesor yang mumpuni. Perbedaan antara notebook dan laptop adalah notebook lebih ringan, lebih kecil, dan kekuatan pemrosesannya pun lebih kecil. Saat kalkulator digital pertama muncul, konsumen ragu dengan keakuratannya. Satu merek bahkan menempelkan sempowa agar penggunanya bisa mengecek ulang perhitungannya. Daya pemrosesan ponsel pintar saat ini lebih kuat jika dibandingkan komputer yang digunakan untuk mengirimkan astronot Apollo ke bulan. Komputer itu hanya punya memori 2048 kata, dan hanya mampu menyimpan data sementara. Rata-rata ponsel pintar punya kapasitas memori sekitar 7 juta kali lipat komputer pemandu tersebut. Hingga 1983, konsumen menyewa ponsel seharga 1,5 dolar sampai 5 dolar setiap bulan. Kemudian, ponsel dijual bebas dengan harga 20 dolar. Itu sekitar 50 dolar atau setara 700 ribu rupiah sekarang. Sebuah penelitian menemukan bahwa 58 persen pria dan 47 persen wanita menderita nomophobia, yaitu rasa takut kehilangan ponsel. Kata tersebut merupakan singkatan dari No Mobile Phone Pobia. Banyak orang suka membawa gadget kecil mereka ke toilet. Sampai-sampai, ada 1 dari 5 orang tidak sengaja menjatuhkan ponselnya ke toilet. Tidak disebutkan berapa orang yang bisa menyelamatkan ponselnya. Tapi, ya, bayangkan saja itu. Ada olahraga melempar ponsel di Finlandia. Sejak tahun 2000, masyarakat berpartisipasi dalam kompetisi melempar ponsel. Penilaiannya berdasarkan jarak atau teknik yang digunakan. Ponsel yang digunakan didonasikan setelahnya. Nama Google sebenarnya adalah kesalahan ejaan. Pendirinya awalnya ingin menamainya Google, yaitu angka 1 yang diikuti oleh 100 No. Mereka memilih nama itu untuk menunjukkan mesin pencari tersebut menyediakan banyak informasi. Netflix sudah ada jauh sebelum Google. Didirikan pada 1997, dulunya mereka mengantarkan DVD ke rumah pelanggan. Kemasan paketnya tentu warna merah. Pada 1996, Bluetooth mendapatkan namanya dari Raja Harald Bluetooth. Dia adalah Raja Denmark dan Norwegia lebih dari seribu tahun yang lalu. Tidak seperti yang orang tahu, kata emoji tidak ada hubungannya dengan emosi. Emoji berasal dari bahasa Jepang. E berarti gambar dan Moji berarti karakter. Webcam pertama dibuat di Universitas Cambridge pada 1991 oleh ilmuwan komputer. Alasannya, mereka ingin mengawasi ketinggian isi ketel kopi dari meja mereka. LOL dulunya punya arti yang berbeda sebelum internet muncul. Penggunaan LOL awalnya merupakan singkatan dari Little Old Lady dalam bahasa Inggris. Mesin pencari hanya bisa mengakses sebagian kecil internet. Selebihnya, ada di deep web dan tidak ada yang mau menggali sedalam itu. Di Inggris, diwajibkan untuk membayar lisensi TV. Biayanya hampir 3 juta rupiah setahun dan bertujuan untuk mendukung perusahaan penyiaran Inggris karena tidak ada iklan. Kata kamera berasal dari kamera obskura, yang berarti kamar gelap. Kata itu berasal dari cara pembuatan perangkat aslinya. Ada 12 kamera di permukaan bulan. Astronaut meninggalkannya agar bisa membawa pulang sampel bebatuan bulan untuk mencegah pesawat kelebihan beban. Mereka hanya membawa pulang filmnya untuk mencetak hasil foto mereka. Satu piksel di perangkat elektronikmu terdiri dari 3 atau 4 warna. Warnanya bisa merah, hijau, dan biru, atau cyan, magenta, kuning, dan hitam. Tiap piksel merupakan sampel gambar asli. Istilah IP punya dua arti. IP bisa berarti Internet Protocol dan Intellectual Property. Wi-Fi merupakan produk sampingan dari eksperimen gagal saat seorang astronom radio Australia berusaha mendeteksi lubang hitam kecil. Hmm, keren juga. Jika kamu mengarahkan kunci mobil ke kepalamu, rentang sinyal jarak jauhnya akan meningkat. Sinyalnya akan menggunakan tubuhmu sebagai pemancar radio. Alih-alih memakai mesin bertenaga bensin, Google menyewa kambing untuk membabat rumput. Si Gembala membawa 200 ekor kambing, dan kambing-kambing itu menghabiskan satu minggu di sana. Atau sampai mereka kenyang. Mouse komputer pertama dibuat pada 1964. Mouse itu berbentuk persegi panjang dan terbuat dari kayu. Jam alarm pertama diciptakan tahun 1787, dan hanya bisa berdering satu kali. Jam itu berbunyi pukul 4 pagi, dan sengaja diprogram demikian dengan tujuan membangunkan penemunya untuk bekerja. Teknologi canggih pada masanya. Android berarti manusia yang berpenampilan robot pria. Robot wanitanya bernama Genoid. Kalau keduanya mati, berarti koit. Hahaha. Jika kamu merasa ponselmu bergetar, padahal tidak ada yang menelepon, kamu mungkin mengalami sindrom getaran phantom. Beberapa kata sandi yang umumnya digunakan saat ini adalah QWERTY, password, dan angka 1 sebanyak 6 kali. Salah satu pendiri Twitter mengatakan media sosial mereka mungkin saja dinamakan French Talker. Tapi, mereka memutuskan untuk memilih nama yang tidak terlalu aneh. Salah satu pendiri lain mencari kata yang mirip dengan Twitch di kamus. Dan dari sanalah nama Twitter muncul. Typewriter adalah salah satu kata terpanjang yang bisa kamu tulis dalam satu baris keyboard. Coba saja. Ada beragam tata letak keyboard selain keyboard QWERTY. Salah satunya, tata letak VORAK. Susunan keyboard dengan seluruh huruf vokal berada di baris tengah ini dipatenkan pada 1936. Penciptanya mengatakan hal itu meningkatkan kecepatan dan efisiensi pengetikan. Tapi, tata letak ini tidak terlalu terkenal. Contoh tata letak keyboard lain adalah Keyboard QWERTY, Keyboard AZERTY, dan Keyboard XERTY. Sampai jumpa lagi. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di Sisi Terang Kehidupan. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.